Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Beberapa inovasi terbaru sukses dikembangkan untuk mendukung setiap keseharian kita. Dan itu semua bisa kalian ketahui atau bahkan dimiliki lewat video-video berikut ini guys. Melihat seperti apa aja alatnya? Well, inilah beberapa barang paling berguna yang bisa dimiliki pada akhir bulan. Nomor 8 K-Smart EDC Meninggalkan barang-barang berharga dalam beberapa detik bisa berujung dicuri oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab ya guys. Makanya untuk melindungi semua itu, kalian memerlukan yang namanya G-Smart EDC. Alat ini akan mengeluarkan bunyi alarm ketika barang-barang harga tersebut bergeser sedikit aja guys. Udah gitu disini juga ada kamera untuk menangkap segala kejadian yang ada ya. Dan bahkan bisa dimanfaatkan juga sebagai sebuah dashcam lho. Nomor 7 Wimax Go Projector Kalau pengen nonton sambil seru-seruan bareng temen, maka Wimax Go Projector ini bisa cocok untuk kalian ya. Dengan dukungan hingga 120 inci, kalian bisa menikmati tampilan gambar itu dimanapun dan permukaan apapun ya guys. Bahkan meski di permukaan yang gak rata karena memiliki teknologi pintar untuk memaksimalkan kualitasnya. Nah, alat ini juga bisa bertahan hingga 4 jam lamanya, ataupun digunakan sebagai charger laptop dalam keadaan terdesak. Dan semuanya ini dijual seharga 3,1 juta rupiah. Nomor 6 Walking Pad R1 Untuk menjaga tubuh tetap sehat, kalian memerlukan alat-alat tertentu seperti Walking Pad R1 ini. Sebuah Redmi yang bisa dilipat untuk menghemat ruang ketika lagi gak dipakai dan pengen disimpan. Udah gitu, dia juga ada remote pengaturan untuk menyesuaikan keinginan kalian jika mau diubah saat itu juga ya guys. Dan bagi yang tertarik untuk memilikinya, kalian bisa mendapatkannya seharga 16,3 juta rupiah. Nomor 5 Capsule Air Conditioner Ketika butuh udara segar dan juga dingin, maka capsule air conditioner bisa dipertimbangin sih dengan menaruh frame khusus pada daun jenela kalian. Nantinya udara bersih akan ditarik untuk dialirkan ke dalam ruangan. Nah, untuk pengaturan suhunya bisa menggunakan tombol pada alat tersebut, ataupun mengakses laut aplikasi bawaannya ya. Dan alat seharga 12,4 juta rupiah ini bisa dilepas-pasang ketika nantinya gak lagi digunakan. Nomor 4 QX Smart Key Kalau mau ekosistem pintar untuk segala hal yang ada di rumah kalian, maka wajib lihat alat bernama QX ini. Sebuah remote universal yang bisa mengatur segalanya lewat genggaman tangan kalian aja loh. Mau itu nyalain alat elektronik dan juga buka pintu, sampai akses ke kendaraan pribadi lewat kontroller khusus untuk memencet remote mobil kalian. Dan semuanya itu didapat dengan membayar seharga 5,5 juta rupiah. Nomor 3 Sena Headset Berkendara menggunakan motor bersama teman-teman, bisa semakin mengasihkan ketika memakai Sena Headset ini. Soalnya, alat tersebut menyediakan 9 channel yang berbeda untuk bisa bercakap-cakap hingga 24 orang sekaligus loh. Menarik banget kan? Dengan begitu, kalian bisa saling bertukar informasi dan gak bakal ada yang ketinggalan lagi guys. Jadi, buat yang penasaran sama alatnya, maka kalian bisa memiliki semua itu dengan harga 11 juta rupiah ya guys. Nomor 2 Paris Airjet Memiliki jacuzzi di rumah mungkin akan menjadi mustahil untuk lahan yang terbatas. Tapi kalau kalian lihat inovasi dari Paris Airjet ini, maka siapapun bisa memilikinya untuk bersantai bersama 6 orang sekaligus ya. Soalnya, alatnya bisa disimpan saat gak dipakai dan hanya perlu dipompa untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal. Udah gitu, alat ini gak boros listrik, sehingga kalian tinggal terima jadi tanpa perlu khawatir apapun juga ya guys. Dan semua ini bisa didapatkan dengan harga 14,5 juta rupiah. Nomor 1 Shelter by Cinch Dalam aktivitas berkema di alam terbuka, orang-orang membeli tenda yang berbobot ringan tapi memiliki ketahanan yang kuat. Sama seperti tujuan dibuatnya Shelter by Cinch ini guys. Dengan bobot hanya 7 kilogram aja, tenda ini mampu berubah menjadi berukuran sangat besar dan dapat diandalkan saat sedang terjadi badai lho. Sehingga kamu bisa mengandalkan tenda seharga 6,2 juta rupiah ini untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang bersayang. Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax